Anggota Palang Merah Remaja MTSN 2 Hulu Sungai Tengah dikerahkan untuk menjalankan dan membantu tim COVID-19 madrasah agar warga madrasah selalu mematuhi peraturan yang berlaku terhadap protokol kesehatan sehingga siswa pada khususnya mampu memahami serta menjalankan protokol kesehatan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab Tim COVID-19 madrasah bekerja sama dengan PMR MTSN 2 Hulu Sungai Tengah bersinergi memberikan arahan pada siswa untuk mampu menjaga kepatuhan dan kedisiplinan agar terus menerus hidup sehat dan menjaga protokol kesehatan Pihak madrasah akan selalu mendukung dan memberikan fasilitas penunjang program tersebut seperti optimalisasi fungsi unit kesehatan sekolah untuk keperluan kesehatan agar program kepatuhan protokol kesehatan berjalan dengan baik Ditemui di sela-sela kegiatannya di UKS pada Rabu 22 September 2021 Pembina UKS MTSN 2 Hulu Sungai Tengah, Dr. Anda Hajarohana mengatakan anggota PMR diturunkan untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait masalah kesehatan siswa maupun terkait pelanggaran protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk PTM ini kami juga mengaktifkan anggota PMR ini berjaga-jaga seandainya ada yang sakit atau yang langsung kena yang namanya penyakit sekarang ini cepat kami akan menangani di sini di UKS jadi alasan kami menurunkan itu adalah untuk menjaga lah berjaga-jaga supaya yang kena itu cepat ditangani nah demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anggota PMR berjaga secara bergantian sesuai jadwal piket yang telah dibuat pengurus PMR PMR Madrasah akan siap-siaga untuk membantu para siswa yang kemungkinan mengalami gangguan atau gejala kesehatan jika ada siswa yang sakit bisa langsung menghubungi anggota PMR atau pihak UKS dari Barabai, Umas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan selamat menikmati